Hai semua kali ini aku mau bikin menu yang sangat sederhana, menu yang sangat praktis, cara buatnya mudah dan yang pasti rasanya itu enak banget Nah kali ini aku mau bikin sayur bening, bayam, labu putih, oseng, pindang pedas dan juga bawan jagung ya teman-teman Oh iya menu yang satu ini sangat cocok dijadikan menu saat sarapan pagi ataupun dimakan saat siang hari Dijamin deh ini seger banget dan yang pasti nagih banget Yuk gak perlu lama-lama kalau kalian ingin tahu cara buatnya dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai Langkah pertama disini aku udah siapkan satu ikat bayam dan juga labu putih ya teman-teman Untuk bayamnya ini nanti kita peti dan untuk labu putihnya ini nanti kita kupas kulitnya Selesai kita kupas kulitnya kemudian untuk labu putihnya ini nanti kita potong kecil-kecil ya Kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu Dan untuk langkah yang berikutnya disini aku udah siapkan kurang lebih 4 siung bawang merah Kemudian ini nanti kita potong kecil-kecil atau kita iris tipis Lalu siapkan juga kurang lebih 4 siung bawang putih kita iris tipis juga ya Oke ya teman-teman untuk langkah yang selanjutnya disini aku udah siapkan air untuk airnya ini udah mendidih Sekarang langsung aja kita masukkan irisan bawang merah dan juga bawang putih Lalu kita tambahkan juga dengan garam, gula pasir, micin Kalau udah kita masukkan labu putih yang udah kita iris dan juga udah kita cuci bersih ya Setelah kita masukkan semuanya seperti ini kemudian kita adu-adu sebentar hingga rata Kalau udah rata kita biarkan sampai beberapa menit sampai si labu putihnya ini empuk Dan ini hasilnya ya teman-teman setelah aku rebus sampai empuk Selanjutnya kita masukkan semua bayam yang udah kita cuci bersih Lalu kita masukkan juga 2 ruas kunci untuk kuncinya ini udah aku geprek ya Selanjutnya kita adu-adu kembali hingga rata Setelah kita adu-adu hingga rata kemudian untuk sayurnya ini nanti kita rebus sampai beberapa menit Atau kita masak sampai mendidih dan juga tanak Nah jika dirasa sayurnya ini udah tanak Sekarang kita matikan dulu ya teman-teman untuk api kompornya Lalu kita tambahkan dengan 1 genggam daun kemangi Oke untuk menu yang kedua disini aku akan membuat untuk bawan jagungnya ya Pertama kita siapkan 2 buah jagung manis Lalu untuk jagungnya kita pipil seperti ini ya teman-teman Kalau udah kita ulek sampai setengah kasar atau kita ulek sampai halus Jadi sesuaikan aja dengan celera Nah kira-kira seperti ini ini udah cukup Sekarang kita pindahkan semua jagungnya ini ke dalam wadah yang agak besar Setelah kita pindahkan semuanya seperti ini lalu kita sisikan dulu ya untuk langkah yang selanjutnya kita siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit Dan untuk takarannya udah aku tulis di deskripsi jadi kalian bisa lihat aja ya Lalu tambahkan juga dengan garam, gula pasir Nah kalau udah kita ulek sampai halus Nah jika dia rasa udah halus seperti ini Kemudian kita masukkan semua bumbu ke dalam jagung yang udah kita haluskan tadi Kemudian disini aku juga akan menambahkan dengan sedikit micin penyedap rasa secukupnya Dan juga merica bubuk secukupnya Lanjut ya kita tambahkan juga kurang lebih 5 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung beras dan juga irisan daun bawang Setelah kita masukkan semuanya lalu kita adu-adu sampai benar-benar tercampur rata Kalau udah rata jangan lupa selalu koreksi rasa ya teman-teman Oke selanjutnya disini aku udah siapkan minyak dan ini juga udah panas Sekarang langsung aja kita masukkan adonan kurang lebih 1 sendok makan Nah kita bentuk seperti ini untuk besar kecilnya sesuaikan aja dengan selera ya Setelah wajahnya terisi semua seperti ini Kemudian kita goreng adonan sampai warnanya itu agak kecoklatan Atau kita goreng sampai kering dan juga mateng Kira-kira kalau udah mateng hasilnya itu seperti ini Sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Dan untuk yang selanjutnya kita lakukan proses penggorengan sampai selesai Atau untuk adonannya bisa disimpan di dalam kulkas dan digoreng sewaktu-waktu ya teman-teman Nah kita sajikan ke dalam piring seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita akan membuat menu yang ketiga Pertama aku udah siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga 2 buah tomat Untuk semua bumbunya ini kita iris tipis-tipis ya Atau kita potong kecil-kecil Nah hasilnya itu seperti ini Sekarang kita sisihkan dulu Dan untuk yang selanjutnya disini aku udah siapkan ikan pindang Untuk ikan pindangnya ini aku pakai yang ukuran kecil seperti ini ya Kita goreng sampai kering atau kita goreng sampai setengah mateng Jika udah setengah mateng seperti ini Sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan lalu kita sisihkan dulu Lanjut disini aku akan memasukkan irisan bawang merah, bawang putih Kemudian kita aduk-aduk sampai rata atau kita tumis sampai harum atau kita tumis sampai setengah mateng Misal bawang merah dan juga bawang putihnya ini udah setengah mateng Sekarang langsung aja kita masukkan irisan tomat dan juga irisan cabai rawit ya Kemudian disini aku akan menambahkan dengan garam, gula pasir, penyedap rasa dan juga mijin Setelah semuanya masuk kemudian kita aduk-aduk sampai rata atau kita tumis kembali sampai harum dan juga mateng Jika dirasa bumbunya ini udah mateng Sekarang langsung aja kita masukkan pindang yang udah kita goreng tadi ya Lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata Nah kalau udah rata seperti ini jangan lupa kita selalu koreksi rasa Jika rasanya ini udah pas dan enak banget Sekarang langsung aja kita angkat dan kita sajikan Dan ini hasilnya menu sehari-hari Menu yang sangat praktis, menu yang sangat sederhananya udah jadi Masya Allah ini bener-bener kelihatan sangat seger banget Enak banget ya teman-teman Yuk buat kalian yang suka sayur bening langsung aja cobain resepnya Dijamin nagih banget Meskipun menunya ini sangat sederhana Dijamin ini bener-bener tidak membosankan ya teman-teman Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe Selamat mencoba Semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat Sampai jumpa Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe